Hai guys, balik lagi sama Gigi Saputra Video kali ini bareng sama Yupi Yang sekarang gue mau ngeliatin di mata sebelah kanannya Yupi Persis banget di mata bawah sebelah kanannya Yupi Itu tuh ada jamur Dan yang jadi pertanyaan, boleh gak sih Kalau ada kucing yang ada jamur Persis di bawah mata Itu dikasih obat jamur yang dari luar Maksudnya itu kayak misalkan pake obat salep Salep untuk jamur Ataupun obat bubuk yang biasa kamu pake Untuk menyembuhkan jamur kucing Tapi sekarang Yupi ini di bawah matanya ada jamur Itu gak gue kasih salep ataupun obat-obatan dari luar Kalau untuk jamur di tempat gue biasanya kan pake video Video itu bisa dipake dari luar juga Untuk langsung diolesin ke jamurnya Tapi masalahnya, ini kan sekarang jamurnya Yupi Itu persis banget ada di bawah mata Dan kalau ada jamur yang persis di bawah mata kayak gini Itu kalau bisa, bukan kalau bisa Jangan, jangan kasih obat yang diolesin di bawah matanya Nah terus kalau gak boleh dikasih obat oles Ini gimana caranya ngobatin kucing yang memang matanya itu lagi ada jamur Kalau si Yupi ini dikasihnya itu pake tisu basah khusus untuk kucing Jadi pake tisu basah bayi juga bisa sebenernya Cuman kalau kamu cari tisu basah khusus untuk kucing Kalau kamu ngeliat di bungkusnya di beberapa tisu basah khusus untuk kucing Itu tertulis bisa untuk membantu menghilangkan jamur Dan selama ini kalau gue coba Gue kasih video juga Gue kasih tisu basah juga ke kucing yang ada jamurnya Tapi bukan di bagian bawah mata ya Itu cukup efektif pake tisu basah khusus untuk kucing itu Yupi jangan pergi dulu lagi buat video Yupi Kalau Yupi ini bener-bener gak dikasih obat apapun dari luar Dari luar ya Kecuali si tisu basah khusus untuk kucing itu Yang bisa membantu menghilangkan jamur Tapi kalau dari dalam Yupi ini tetap pake vidua gitu Misalkan kan vidua juga bisa dipake dari dalam ya Dan hasilnya sih lumayan Ini udah berkurang jauh Udah berkurang jauh dari sebelumnya Karena waktu itu Yupi itu sempat Kalau nggak salah tuh seminggu yang lalu Yupi itu sempat kena flu sedikit Mata itu berair Dan setelah flunya sembuh Sekarang jadi ada bekas jamur Karena waktu itu matanya itu sering berair Jadi kalau sekarang kamu nggak ada tisu basah khusus untuk kucing Gapapalah kamu pake tisu basah khusus untuk bayi gitu Cuman kalau emang kamu bisa menyempatkan diri Untuk ke pet shop ataupun beli di Tokopedia Sebaiknya pake yang tisu basah khusus untuk kucing Apalagi kalau dibungkusnya itu Tertera tisu itu bisa membantu menghilangkan jamur kucing Oke guys segitu dulu video kali ini Yupi lagi kepo banget Mungkin dia lagi ngeliat cicak ya Cuman disini nggak keliatan Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!